Ketiga Tetua Muda Belum Pulih Jitiansing tidak lagi membuang-buang waktu, memegang segel di tangan kirinya, dia memanipulasi susunan pedang Zutian untuk melancarkan serangan. Ribuan Pedang emas suci, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dibombardir ke pembangkit tenaga listrik Hetiansong. Setiap cahaya pedang seperti meteor, ribuan pedang emas berkumpul, tetapi seperti hujan meteor yang indah. Tiga belas orang kuat Hetiansong tiba-tiba tenggelam oleh cahaya pedang yang indah dan berada di bawah tekanan pedang yang kejam. Ibu mertua pembakaran naga dan pengendali binatang dan yang lainnya semuanya menghadapi perubahan, dan dengan cepat melawan dan melawan. Bahkan para tetua muda pun terkejut dan mencoba yang terbaik untuk menahan pembunuhan cahaya pedang. Merasakan kekuatan pedang suci, mereka akhirnya mengerti alasannya. Tidak heran jika bapak bangsa dan pelindung Dharma terlihat sangat jelek. Ledakan. Bang, bang, bang. Cahaya pedang di seluruh langit meledak, suara memekatkan telinga meledak, bergema di langit. Semuanya ditutupi oleh pedang emas yang bersinar, dan beberapa tetua muda lemah. Setelah menahan cahaya pedang dan mencekik puluhan kali, dia terluka oleh pedang emas suci dan terbang sambil berteriak, menumpahkan darah ke seluruh langit. Begitu Anda mulai terluka, ada kekurangan dan celah. Lebih banyak pedang suci akan datang, membuatnya lebih sulit untuk dilawan. Dengan suara, sua-sua-sua, luka para tetua muda itu menjadi lebih parah, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Hanya naga yang terbakar, ibu mertua yang mengendalikan binatang, dan pelindung Dharma yang tepat yang dapat menghentikan penggantungan pedang emas suci dan tidak pernah terluka. Bagaimanapun, kekuatan ketiga orang ini telah mencapai lebih dari delapan level. Sepuluh tetua lainnya adalah dewa alam ketujuh dan keenam. Setelah beberapa saat, dia terluka oleh pedang emas suci, dan tubuhnya menunjukkan luka yang parah, dan darahnya tersebar ke seluruh tanah. Memanfaatkan kesempatan ini, Yu Niao, Jike, dan Lin Sui, Del, telah menggunakan keterampilan sihir mereka untuk menyerang pembangkit tenaga listrik Hetianzong. Darah iblis memotong pedang langit. Lin Sui memegang pisau iblis dan bergegas keluar, memotong cahaya pisau berdarah di seluruh langit. Sembilan pedang di langit. Bakar Tuhan dan hancurkan dunia. Yun Yao dan Jike juga sangat pemberani, mengayunkan pedang batu sumber dan tombak, memancarkan cahaya pedang dan api yang dapat menghalangi sinar matahari. Tinju badai naga yang marah. Benar-benar merah setinggi seribu kaki, tetapi juga dengan nyala darah yang mengalir, keluar dari tenda tinju yang tak tertandingi. Sui Huan, Jin Zuosi dan Sui Long Yusi juga menampilkan kahlian unik mereka. Orang-orang kuat Hetianzong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan harus melawan. Pertempuran yang menentukan pun terjadi. Banyak dewa dan raja yang kuat melancarkan pemboman sengit di susunan pedang sutian. Cahaya dan bayangan ajaib berwarna-warni bertabrakan dengan keras di langit yang tinggi, dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Gelombang kejut ilahi, yang menghancurkan langit dan bumi, menyebar seperti riak dan mencakup ribuan mil. Ratusan juta keping cahaya ilahi, seperti salju di langit, memercik di medan perang. Semua orang putus asa, semua melakukan yang terbaik, semua menggunakan keterampilan unik menekan bagian bawah kotak. Perang ini, tidak ada kemenangan atau kekalahan, yang ada hanya hidup dan mati. Long Fen, yang terkuat, selalu mengawasi Jitian Singh dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Jitian Singh, mengandalkan pertahanan yang kuat dan aliran kekuatan supernatural yang stabil, menghadapinya secara langsung, tetapi tidak ketinggalan. Setelah beberapa ratus gerakan, Long Fen gagal membunuh Jitian Singh. Sebaliknya, itu adalah dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darahnya menetes. Jitian Singh hanya terluka ringan, kekuatan sihirnya masih melimpah, dan efektivitas tempurnya dipertahankan pada puncaknya. Melihat hal ini, pelindung dar makanan dan ibu mertua binatang segera membantu. Kedua pria itu bertarung berdampingan dengan Long Fen dan bersama-sama mengepung Jitian Singh. Dengan cara ini, dia akhirnya menekan Jitian Singh dan sedikit lebih unggul. Namun, Jitian Singh dengan cepat menstabilkan posisinya dengan bantuan susunan pedang sutian. Setelah kedua belah pihak bertarung dalam ribuan gerakan, dia menstabilkan situasi dan bermain imbang dengan Long Fen. Keempatnya melakukan kontak satu sama lain dan terus-menerus terluka. Seiring berjalannya waktu, luka mereka semakin parah dan kekuatan mereka cepat habis. Namun, kemampuan penyembuhan diri Jitian Singh sangat kuat, dan ada juga pasokan kekuatan sihir dari manik-manik surga. Semakin lama perang berlangsung, keuntungannya akan semakin jelas. Di sisi lain, Yun Yao, Jike, Lin Sui dan seterusnya, melawan sepuluh tetua Zan He Tianzong. Awalnya, mereka tidak bisa mengalahkan para tetua He Tianzong. Hanya Lin Sui dan Sui Hwan Senjun yang memiliki kekuatan bertarung terkuat, mencapai alam Senjun tingkat delapan. Kekuatan orang lain lebih rendah daripada para tetua He Tianzong. Namun, Lin Sui dan Raja Dewa Ilusi darah bergandengan tangan untuk menahan lima tetua He Tianzong, dan tidak jatuh ke bawah melawan angin. Zhen Hong, Yu Niao, Jike, Jin Zuoyue, dan Suelong Yusi semuanya mencoba berurusan dengan lima tetua lainnya. Kelima tetua ditekan oleh susunan pedang Zutian, dan mereka terluka parah dan efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Dengan cara ini, Yu Niao dan Jike juga bisa mengatasinya, dan secara bertahap mendapatkan keuntungan. Setelah bertarung selama seperempat jam, Zhen Hong memimpin dalam membunuh seorang tetua muda. Setelah itu, Yu Niao menghancurkan seorang tetua menjadi bubuk dengan kekuatan sihir tertingginya. Kelimanya memiliki keunggulan besar dibandingkan tiga tetua yang tersisa. Tidak ada ketegangan. Dua perempat jam kemudian, ketiga tetua itu dihancurkan. Dewa yang terluka parah ingin melarikan diri, tapi Jike menyusulnya dan mematahkan dua bagian di tempat. Keilahian lain dihentikan oleh Jin Zuo Xi, dan mereka semua menghancurkannya bersama-sama. Melalui perang ini, kelimanya membentuk pemahaman diam-diam. Setelah istirahat sejenak, mereka pergi membantu Lin Sui dan Dewa Sui Huan Jun. Lin Sui dan Sui Huan Sen Jun keduanya terluka. Pakaian mereka berlumuran darah, dan mereka tampak sedikit malu. Namun situasi lima tetua di sisi berlawanan tidak jauh lebih baik. Semuanya pakaian rusak, acak-acakan, berlumuran darah dan penuh luka. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah kelima tetua masih hidup. Tapi akhir cerita ini akan segera dipatahkan. Dengan partisipasi Yu Nyao, Jike, dan lainnya dalam perang, situasinya benar-benar terbalik. Tujuh Dewa yang kuat bergandengan tangan untuk mengepung lima tetua Hetian Zong. Selain itu, lima tetua ditekan oleh susunan pedang Zutian, dan mereka juga terluka parah. Tidak ada keraguan mengenai hasil perang ini. Tentu saja, Yu Nyao, Lin Sue dan yang lainnya meraih kemenangan telak, membunuh lima tetua satu persatu. Mereka tidak hanya menghancurkan dewa-dewa mereka, tetapi bahkan dewa-dewa mereka pun tidak luput. Mereka hancur berkeping-keping di tempat. Ini adalah akhir dari perang antar-dewa. Dalam jarak 10 ribu mil, semua gunung, sungai, dan hutan telah dihancurkan ratusan kali. Dilihat dari situ, ternyata itu adalah gurun pasir sepanjang ribuan mil, penuh jurang dan jurang. Orang-orang menggunakan kekuatan mereka untuk menekan luka dan meminum pil ilahi untuk memulihkan kekuatan ilahi mereka. Kemudian dia bergegas ke Gautian untuk membantu Jitian Sing dan mengepung Long Fen, ibu mertua dan pelindung dar makanan. Saat ini, Jitian Sing masih dalam kondisi cedera ringan dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Namun, Long Fen, ibu mertua yang mengendalikan binatang dan pelindung dar makanan terluka parah, dan efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Ketika Yu Nyao dan Lin Sui berpartisipasi dalam pertempuran, kemenangan atau kekalahan sudah ditakdirkan. 3.102 Jitian Sing, Yu Nyao, Jike, Lin Sui dan Zhen Hong Sebanyak delapan dewa yang kuat bergabung untuk mengepung naga yang terbakar, ibu mertua yang mengendalikan binatang, dan pelindung dharma yang tepat. Selain itu, penindasan susunan pedang sutian melemahkan efektivitas pertarungan ketiganya. Oleh karena itu, perang hanya berlangsung setengah jam dan berakhir. Yang pertama dibunuh oleh orang-orang adalah ibu mertua yang mengendalikan binatang itu. Dia pandai mengendalikan semua jenis binatang gaib dan membantunya bertarung. Namun lebih dari 300 hewan telah dimusnahkan oleh Jitian Sing dan Lin Sui. Ini sama dengan memotong gadingnya. Tentu saja, efektivitas tempurnya sangat berkurang. Setelah ibu mertua pengendali binatang terbunuh, situasi longfen dan pelindung dharma kanan menjadi lebih berbahaya. Luka mereka lebih menyedihkan, acak-acakan, berlumuran darah dan luka, di mana ada sedikit sikap yang kuat. Setelah seperempat jam, pelindung dharma kanan juga mengikuti jejak ibu mertua pengendali binatang, dan dibunuh oleh mereka semua. Tubuhnya tidak hanya roboh dan kembali ke langit dan bumi. Bahkan keilahiannya dipotong menjadi lebih dari 10 bagian, dan dikumpulkan oleh Jitian Sing. Hanya longfen yang berjuang sendirian untuk melawan pengepungan Jitian Sing dan lainnya. Dia layak menjadi patriark Hetian Zong dan pembangkit tenaga listrik Jiu Xiong di Kerajaan Tuhan. Tidak hanya kekuatan ilahi yang kuat, kekuatannya yang panjang, kuantitas hukum Sinto yang dipahami, juga sebanyak 140. Selain itu, ia juga mahir dalam ribuan seni sihir dan berbagai jurus pembunuhan muncul tanpa henti. Oleh karena itu, membunuhnya adalah yang paling merepotkan dan paling sulit. Yu Nyao, Jike, Zen Hong, Jin Zhuo Iwe dan Suelong Yusi jauh lebih rendah dari longfen. Sangat sulit bagi mereka untuk menyebabkan terlalu banyak trauma pada longfen. Sebagian besar serangan dilakukan oleh naga. Sejumlah kecil trik sulap hanya bisa membuatnya menerima luka ringan meskipun dia mengenai longfen. Namun, serangan balik putus asa longfen membuat Zen Hong dan Jike menderita luka dengan tingkat yang berbeda-beda. Tak berdaya, mereka hanya bisa mundur jauh untuk menyembuhkan. Kekuatan utama yang menangani longfen adalah Jitiansing, Lin Sui, dan Sui Huan Senjun. Akibatnya, waktu terus berjalan. Setelah bertarung selama setengah jam, longfen menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan terluka parah. Jitiansing kali ini meledak. Racun itu sudah ditanam sejak lama. Dengan suara, bang, yang tumbul, Dewa Longfen gemetar hebat, dan tujuh lubang menyemburkan darah. Tiga macam khasiat racun, di dalam tubuhnya selama setengah jam. Itu telah mengikis organ dalam, saluran, darah dan rohnya. Akibatnya, sekali terpicu, ia tak tertahankan dan langsung menghancurkan tubuh Dewanya. Di bawah sorotan publik, tubuhnya dengan cepat layu dan terkikis menjadi abu hitam, tersebar di langit. Hanya ada satu mutiara ajaib, yang juga diracuni oleh warna hijau tua dan biru tua, bersinar dengan cahaya ilahi yang redup. Jelas sekali, keilahian Longfen juga telah terkikis oleh racun, dan dia telah banyak terluka. Semangatnya sangat lemah, dan kekuatannya menjadi sangat langka. Jitian Sing terus memperhatikan keilahian, dan melihat bahwa keilahian berbentuk berlian seukuran buah kenari ditutupi dengan garis-garis halus, memperlihatkan warna kejutan yang kental. Sungguh mengejutkan. Dalam keilahiannya, ada lebih dari 150 jenis prinsip Sinto. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu dahsyat. Dia disegel oleh susunan pedang sutian, dan dia mampu menahan pengepungan kita begitu lama. Jitian Sing adalah yakin bahwa Longfen adalah yang terkuat yang pernah dia temui sejak dia datang ke dunia dewa. Bahkan pangeran yang paling berbakat pun tidak sedalam Longfen. Keilahiannya harus ditentukan. Mata Jitian Sing memancarkan cahaya dingin dan mengambil keputusan. Setelah itu, dia dan Lin Sui, Dewa Sui Wan Jun berusaha sekuat tenaga untuk menyerang keilahian Longfen. Longfen sangat kuat. Biarpun hanya ada satu roh yang tersisa, dia masih bisa menampilkan semua jenis sihir dan keterampilan rahasia dan melawan dengan gigih. Kedua belah pihak bertarung dalam lusinan gerakan, dan langit menjadi gelap, dan pecahan cahaya ilahi berceceran di mana-mana. Namun, tidak peduli seberapa gigihnya perlawanan Longfen, itu juga merupakan pertarungan antara hewan yang terperangkap. Pada akhirnya, dia masih gagal memblokir kekuatan suci dari pedang penguburan dan dipotong-potong oleh pedang. Klik. Suara retakan yang jelas terdengar, dan dua belas keping Dewa terbang dan jatuh ke langit. Adegan ini mengakhiri perang sengit dan besar antara Tuhan dan Raja. Perang akhirnya berakhir. Semua orang merasa lega. Jitiansing melambaikan tangannya, mengambil lebih dari selusin keping Dewa di telapak tangannya, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk menyerang segel Dewa, dan melepaskan susunan pedang sutian. Suwa. Array light sabar emas yang mencakup ribuan mil menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kerumunan muncul kembali di bawah malam. Di seluruh dunia, ribuan mil ditutupi dengan gurun pasir kuning, dan di kejauhan yang gelap, pegunungan dan bukit-bukit mengjulang dengan bayang-bayang. Angin malam yang dingin tidak membuat orang merasa kedinginan. Sebaliknya, ia menjadi lebih sadar dan bersemangat. Kami semua, terlepas dari cederanya, dikelilingi oleh Jitiansing, memandangnya dengan penuh semangat dan menceritakan keterkejutan di hati mereka. Ya Tuhan, kita menang. Lebih dari 300 Dewa dan Binatang, 13 Dewa dan Raja yang kuat, telah dikuburkan di sini, dan kita telah menang. Mengapa kita tidak menang? Kita membunuh Binatang Buas dan semua musuh kita, tetapi kita belum mati. Ini adalah kemenangan. Kita membunuh semua. Sekarang, hanya ada satu wakil kepala keluarga di Kerajaan Dewa Apidarah. Semua orang kuat lainnya semuanya siap membantu kita. Ini adalah akhir dari klan surga berikutnya. Hahaha. Pertempuran malam ini adalah pertempuran yang mengejutkan, cemerlang dan mulia, cukup untuk dicatat dalam buku sejarah. Petik 2. Aku tidak percaya sepanjang waktu, kita berhasil. Raja Tuhan yang hidup. Hanya Yu Nyao dan Jike bisa tetap tenang, tapi lihat dia sambil tersenyum. Bagaimanapun, mereka adalah istri Ji Tian Xing, dan mereka sudah lama terbiasa melihatnya menciptakan terlalu banyak keajaiban. Tapi Lin Sui dan Raja Dewa Darah, setelah mengikuti Ji Tian Xing, ini adalah pertempuran pertama. Malam ini, mereka tidak hanya meningkatkan pengetahuan mereka, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Ji Tian Xing. Yang terpenting, mereka memiliki lebih banyak pengakuan atas kekuatan dan posisi inti Ji Tian Xing. Tim ini segera dibentuk, setelah pertempuran ini, menjadi semakin bersatu. Ji Tian Xing agak acu-ta'acu, dan mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kepada semua orang agar diam dan berkata, ini hanya operasi normal. Anda tidak perlu rewel. Kita akan menghadapi hal-hal seperti ini ketika kita masuk ke daratan Hautian. Akan baik bagi Anda untuk membiasakannya. Jangan sibuk menyombongkan diri dan saling memuji terlebih dahulu. Kita semua terluka, penting untuk menanganinya dengan cepat. Orang-orang itu patuh padanya dan menganggup dengan tergesa-gesa. Kemudian Lin Sui mengorbankan sebuah kapal. Orang-orang itu menaiki kapal perang dan meninggalkan medan perang yang tandus. 3103 Sebuah gunung, setinggi seribu kaki, berdiri sendiri di malam hari. Di pedalaman gunung, terdapat sebuah gua buatan. Di dalam gua yang gelap, ada kapal dewa sepanjang sepuluh kaki. Ini adalah kapal Lin Sui. Tapi ukurannya seratus kali lipat lebih kecil. Jitian Sing, Lin Sui, dan yang lainnya semuanya menempati ruang rahasia dan mulai menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Saat mereka dalam perjalanan, mereka semua berkumpul di aula dewan. Mata semua orang tertuju pada Yun Yao dan Jike. Melihat mereka dari dekat, orang dapat melihat wajah mereka dan merasakan temperamen unik mereka. Tiba-tiba, orang-orang menjadi lebih terkejut dan iri, dan menganggap mereka sebagai dewi sembilan hari yang sempurna. Lin Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Jitian Sing sambil tersenyum, Putra Tian Sing, tidakkah kamu ingin memperkenalkan identitas kedua wanita cantik ini kepadamu? Jitian Sing mengira semua orang tahu apa yang mereka ketahui, jadi mengapa harus mempermasalahkannya? Tapi Lin Sui mengangkatnya di depan umum, dan Raja Dewa Ilusi Darah dan Jin Zuo Si juga menganggup dengan gembira untuk mengungkapkan harapan mereka. Oleh karena itu, Jitian Sing secara resmi memperkenalkan identitas Yun Yao dan Jike. Setelah dia memperkenalkan mereka, mereka benar-benar menentukan identitas mereka. Dan kita semua tahu bahwa Yun Yao adalah istri pertama Jitian Sing, dan melahirkan seorang putra dan putri untuknya. Sebelumnya, di Kerajaan Api Darah, gadis cantik yang pernah tampil seperti peri adalah putri mereka Ji yang tiada taraf. Mengenai putra mereka, Jitian Sing tidak menyebutkannya. Orang-orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya mengira Ji Wu Heng sama seperti Wu Shuang. Dia berlatih di artefak tertentu. Makalah ini memperkenalkan identitas Yun Yao dan Jike, dan Jitian Sing memperkenalkan mereka kepada semua orang. Dengan cara ini, kedua belah pihak saling mengenal. Penampilan Yun Yao sangat bermartabat dan elegan, namun juga cukup murah hati. Orang-orang dapat mempercayai Jitian Sing, mengikuti dan membantu Jitian Sing, dia juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Di masa depan, kita semua akan menjadi teman dan mitra. Kita akan berbagi suka dan duka bersama. Jike pun mengucapkan beberapa kata sederhana dan menyapa penonton. Melalui cerita pendek ini, Lin Sui, Zhen Hong, dan lainnya dapat melihat karakter Yun Yao dan Jike. Kepribadian mereka sangat berbeda, anggun dan bermartabat, seperti bulan terang sembilan hari yang bersih. Berkepribadian ceria dan lincah, mulia tanpa kehilangan keceriaannya, bagaikan mentari di langit. Singkatnya, penampilan dan sikap sempurna Yun Yao dan Jike diapresiasi oleh semua orang, tapi mereka juga malu pada diri mereka sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, Senzu disembunyikan di dalam gua tanpa nafas. Lin Sui, Zhen Hong dan yang lainnya semuanya bekerja di ruang rahasia Sen Chuan untuk menyembuhkan luka mereka. Jitian Sing, Yun Yao dan Jike kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi di pagoda sembilan hari dan sepuluh jui. Waktu di sini 50 kali lebih cepat. Lebih mudah bagi mereka untuk menutup diri dan menyembuhkan. Dalam dua hari terakhir, mereka telah sembuh selama lebih dari tiga bulan. Mereka telah pulih dan pulih ke puncak. Kemudian, Yun Yao dan Jike terus melatih keterampilan mereka untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Jitian Sing mengambil banyak keilahian dari orang kuat Tianzong dan mulai menyempurnakan pecahan ini. Terkubur di pegunungan, seperti biasa tenang. Lebih dari sepuluh orang kuat He Tianzong menyergap Jitian Sing dan lainnya, tanpa menimbulkan gangguan apapun. Bagaimanapun, operasi itu sangat rahasia dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dan ketika orang-orang bertempur sengit di pegunungan pemakaman dewa, tidak ada seorang pun yang lewat atau menonton. Oleh karena itu, ratusan juta foto di kerajaan api darah tidak mengetahui bahwa Jitian Sing telah pergi. Saya tidak tahu apakah dia menciptakan keajaiban dan menghancurkan 13 orang kuat He Tianzong. Hanya beberapa pintu besar kerajaan api darah, yang samar-samar mencium bau angin, menyadari bahwa situasinya tidak tepat. He Tianzong, yang selalu mempertahankan posisi terpisah, tiba-tiba menjadi sangat rendah hati dan konvergen. Tidak hanya banyak industri yang ditangguhkan, tetapi banyak pula elit yang ditarik. Seluruh He Tianzong tidak begitu murah hati dan percaya diri seperti sebelumnya, dan tampak sangat berhati-hati. Juru mudi setiap sekte besar mengirimkan pengintai dan pembicaraan rahasia untuk menyelidiki berita tentang He Tianzong. Namun, He Tianzong melindungi berita tersebut dengan sangat ketat, yang bisa dikatakan kedap air. Bahkan kekuatan pertahanannya telah diperkuat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sekte besar belum meminta informasi, jadi kita harusnya kecewa. Tapi mereka yang memimpin kekuatan ini adalah yang paling berkuasa di kota. Mereka segera menyadari bahwa pasti ada yang salah dengan He Tianzong. Terlebih lagi, ini adalah peristiwa yang mengguncang bumi. Semakin dekat He Tianzong melindungi berita tersebut, semakin serius berita tersebut. Namun, semua orang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan He Tianzong. Lambat laun, kedua sekte tersebut tidak dapat menahan keraguan dan kecurigaan mereka dan mulai berkelahi. Mereka mengirim beberapa orang kuat dan elit untuk sengaja membuat masalah, untuk menguji asli dan salahnya He Tianzong. Menurut praktik yang biasa, He Tianzong tidak akan memperhatikan mereka dan akan melawan dengan kuat. Tapi kali ini sangat aneh, dan He Tianzong menelan amarahnya. Kedua sekte tersebut menjadi semakin tidak bermoral dalam pikiran mereka dan meningkatkan pelecehan dan provokasi mereka. Hasilnya masih sama. He Tianzong terus bertahan dan bahkan mengontrak pembelaannya. Setelah kejadian ini menyebar, beberapa sekte besar memahaminya. He Tianzong memang mengadakan acara besar, kekuatan pintunya kosong, yang kuat layu. Akibatnya, sekte-sekte besar berubah menjadi binatang buas yang tamak dan mulai memakan industri dan sumber daya He Tianzong. Semua orang tahu bahwa He Tianzong adalah sektor besar pertama dengan cadangan sumber daya dan kekayaan paling melimpah. Jika Anda bisa menelan lemak ini, Anda bisa menggantinya dan memanfaatkan situasi untuk bangkit. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap pihak yang lemah. Di antara mereka, tentu saja, nasihat Pangeran Kedua dan Pangeran Ketiga sangat diperlukan. Mereka sudah mendapat dukungan dari sekte di belakang mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Pada saat yang sama. Kota kerajaan-kerajaan kemarahan, di istana yang megah. Di ruangan gelap yang penuh kekuatan sihir. Seorang pria muda berjubah naga emas hitam sedang duduk di kolam warna-warni yang berisi cairan supernatural, melatih keterampilan dan penyembuhannya dengan mata tertutup. Telapak tangannya tertutup, matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat dan martabat. Ini Pangeran Lian. Setelah bertarung dengan Jitian Sing di awal perang, dia juga mengalami kerusakan parah dan tidak dapat bertarung lagi. Dia tahu bahwa dia telah gagal dan situasinya telah berakhir. Selanjutnya, kerajaan api darah akan membawa perubahan kekuatan dan turbulensi besar. Oleh karena itu, dia diam-diam meninggalkan kerajaan api darah, datang ke kerajaan api yang marah, bersembunyi di sini tertutup untuk menyembuhkan. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengerahkan kerajaan kemarahan dan melakukan serangkaian konspirasi dan rencana. Kerajaan kemarahan saat ini tidak hanya memiliki sejumlah besar orang kepercayaannya, tetapi juga beberapa kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengan kampung halamannya, Kekaisaran Dayan, hanya kerajaan kemarahan dan Hetian Zong yang bisa disebut sebagai kampung halamannya. Setelah lebih dari sebulan masa pemulihan, cederanya pulih 50 persen. Luka ganas di sekujur tubuh Tuhan sudah lama disembuhkan. Saat ini, dia menggunakan semacam keterampilan sihir untuk merawat organ dalam dan cedera tulang. 3104 Di ruang rahasia, cahaya ilahi melonjak dan kekuatan berlimpah seperti hujan. Hanya pangeran lian yang sembuh, dan ruangan itu sangat sunyi. Tapi saat itu juga, pintu gelap kamar rahasia memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan mengeluarkan suara, tiupan. Pangeran lian, yang menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan lukanya, segera terbangun. Dia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Pengawal yang menjaga di pintu ruang rahasia akan mengaktifkan barisan untuk memberitahunya. Jika tidak, tidak ada yang berani mengganggunya dengan gegabuh, dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Pangeran lian menyelesaikan latihannya dan melambaikan cahaya biru tua, menutupi pintu batu kamar rahasia. Sua. Dengan kilatan lampu hijau, susunannya dimulai, dan pintu kamar rahasia perlahan terbuka. Protos tinggi dengan baju besi emas dan helm menutupi wajahnya masuk ke ruang rahasia. Ini adalah Raja Dewa tingkat tinggi, salah satu pengawal Sang Pangeran. Dia pergi ke tepi kolam suci, berdiri dengan hormat, memberi hormat dan melaporkan, bawahan dua, temui Tuhan. Lian R., apa yang mengganggu ku? Bahkan Sang Pangeran memandangi baju besi emas Raja Dewa dengan bermartabat. Matanya menunjukkan harapan yang besar, dan mulutnya menyeringai galak. Apakah ada berita baru di sisi lain gunung pemakaman? Lian R. dengan cepat mengganggu, suaranya menjawab dengan nyaring, apa yang Tuhan harapkan tidaklah buruk, bawahanku hanya ingin melaporkan masalah ini. Mendengar hal tersebut, Pangeran Lian menghela nafas lega dan bersandar di tepi kolam suci dengan santai. Wajahnya penuh dengan cibiran puas dan berkata, hahaha benar saja, aku tidak mengecewakan Wang. Raja mencurahkan seluruh kekuatannya untuk membagi kemudi dengan darah dan api, dan selusin Dewa dan Raja yang kuat, bahkan Longfen, secara pribadi meletakkan tangan mereka di atasnya. Tian Xing hewan kecil itu, bahkan jika ia memiliki kemampuan surga, bagaimana mungkin ia tidak mati. Betapa licik dan berbahayanya dia, bagaimana dia bisa lolos dari perhitungan Raja. Pangeran Lian sangat puas dan percaya diri. Setelah beberapa kali mencibir, dia menghela nafas dengan sedih dan menyesal, sayang sekali Raja tidak hadir dan tidak melihat dengan matanya sendiri akhir dari kehancurannya. Sayang sekali aku tidak memberikannya. Dia pisau terakhir dan kirim dia ke Huangkuan. Lian R. berdiri dengan hormat. Mendengar perkataan Pangeran Lian, dia langsung mengubah wajahnya. Wajahnya malu, dan matanya dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Bahkan tubuhnya gemetar. Tapi dia hanya bisa berdiri, tidak berani membuka mulut untuk menyela Pangeran sekalipun. Dia bisa menebak bahwa Pangeran Lian sangat bahagia saat ini. Betapa marahnya mengetahui kebenaran. Saat itu, dia melihat kemarahan dan rasa malu Pangeran Lian, dan dia bertekad untuk menjadi kambing hitam untuk melampiaskan amarahnya. Sekalipun Anda tidak kehilangan nyawa, mungkinkah Anda akan kehilangan kulit? Pada saat ini, mata Pangeran Lian tertuju padanya dan bertanya dengan cemberut bingung, Lian R, apa yang kamu gemetar? Tuhan, bahkan dua suara seharusnya terdengar serak, gemetar semakin parah. Pangeran Lian samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan wajah muram, apakah ada yang salah? Katakan. Tuan, Lian R menelan ludahnya, mengumpulkan keberanian yang besar, dan berkata dengan suara gemetar, baru saja, saya menerima pesan dari Tuan Longfen. Tuan Longfen berkata, rencananya adalah. Bahkan sang Pangeran segera mengubah wajahnya. Seluruh wajahnya sehitam dasar pot, matanya menyipit tajam, memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia sudah menebak jawabannya, dia masih bergumam. Lanjutkan. Bagaimana rencananya? Bahkan keduanya ketakutan oleh kemarahan Pangeran Lian, wajahnya menjadi pucat dan dahinya berkeringat. Namun dia tetap bertahan, dengan hati mati, dan melanjutkan, Tuan Longfen berkata bahwa mereka berhasil menyergap Tian Xing dan rekan-rekannya. Namun, setelah bertempur selama setengah jam, mereka akhirnya gagal. Tidak hanya semua tetua dan pelindung Dharma yang berhasil dibunuh oleh pihak lain. Bahkan dirinya sendiri, aku khawatir sulit untuk hidup. Lian R menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan pidatonya. Kemudian dia menundukkan kepalanya seolah lega, dan menutup matanya dan menunggu kematian. Tidak ada suara di ruangan itu. Kemarahan dan raungan yang diharapkan tidak terdengar. Lian R mendonga dengan tenang dan melihat pangeran Lian tertegun dan kaku duduk di kolam suci. Wajahnya seperti dasar pot. Kemarahannya memuncak dan dahinya melotot. Matanya tertuju pada air, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ini sudah berakhir. Lian R dipenuhi dengan keputus asaan dan terdiam di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa berita itu berdampak besar pada pangeran Lian. Tentu saja. Setelah sekian lama, bahkan sang pangeran kembali sadar. Matanya yang marah memerah dan suaranya serak dan menggeram. Mengapa? Mengapa gagal? Bagaimana ini bisa gagal? Apa yang sepuluh dewa makan? Apakah kekuatan Jiu Chong Jinglong Fen palsu? Begitu banyak dewa dan pangeran yang kuat telah mengatur dan menyergap dimaju, dan tidak bisa membunuh hewan asing. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah dia ditunjuk oleh Hao Tian, musuh lama raja? Pangeran Lian benar-benar marah, seperti gunung berapi. Ah ah! Dia mengepalkan tinjunya dan meraung sekeras-kerasnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Sepuluh zang di sekitar kolam suci, juga memercikkan semprotan warna-warni, cairan dewa yang tak terhitung jumlahnya menguap menjadi kabut tebal. Bahkan kemarahan sang pangeran membuat seluruh kolam suci mendidih. Lian R sangat ketakutan dan segera berlutut. Pita suaranya menangis dan berkata, Tolong jangan marah, Tuhan. Ini hanya kegagalan sementara. Kami akan membalas dendam. Anda masih terluka. Anda harus tenang. Pangeran Lian tiba-tiba menoleh, menatap Lian R dengan mata merahnya dan melontarkan kemarahan. Pergi. Kamu bajingan? Apakah kamu benar-benar ingin melihat lelucon raja ini? Dengan suara, Bang, yang tumpul, Lian R terpesona oleh sebuah pukulan. Tujuh lubangnya yang menyemburkan darah menerbangkan puluhan zang, menghantam pintu ruang rahasia dan berguling ke tanah. Namun setelah dia berhenti, dia tidak peduli untuk memeriksa lukanya. Dia berlutut di tanah dan bersujud kepada pangeran Lian di ruang rahasia dan berkata, terima kasih karena tidak membunuhnya. Bawahan saya sangat berterima kasih. Bahkan sang pangeran pun terdiam. Dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat cahaya ajaib dan menutup pintu kamar. Bang. Lian R bangkit dan duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan. Ada keheningan di ruang rahasia. Pangeran Lian, seperti patung batu, duduk di kolam suci dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengerutkan kening dan merenung, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan pembunuhan. Baru setengah jam kemudian dia menutup matanya dan mengakhiri meditasinya. Tindakan Longfen gagal, dan cabang kerajaan api darah dihancurkan. Tapi binatang itu mampu melarikan diri, membuktikan bahwa kekuatannya meningkat. Terlebih lagi, para antek yang mengikutinya pasti memiliki beberapa kemampuan. Raja ini bisa, tidak ada penghinaan dan kecerobohan sedikit pun, harus berusaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, kita harus membunuhnya sepenuhnya sebelum dia memasuki kekaisaran. Jika tidak, begitu dia memasuki kekaisaran, dia akan memicu badai. 3.105 Di luar ruang rahasia, ada lorong gelap. Dia duduk di tanah dengan lutut bersilang dan diam-diam menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya. Saat itu, terdengar langkah kaki kecil dari jauh ke dekat. Lian R segera menyelesaikan latihannya, membuka matanya dan melihat sekeliling. Saya melihat sosok berjubah ungu yang tinggi dan agung datang dari jauh. Itu adalah protos parubaya dengan tinggi dua kaki dan beruang yang kuat. Jubah ungu yang indah disulam dengan pola emas dan gambar naga, dan terdapat lencana khusus di bagian dada. Dia memiliki kulit hitam keunguan, kepala besar dan tidak memiliki rambut. Kulit kepala yang bersinar memancarkan cahaya ungu dalam kegelapan, dan mata besar dari sepasang lonceng tembaga bersinar dengan cahaya dingin. Wajah lebar dan pangkal hidung, serta mulut besar dan rata. Meskipun dia kuat, dia bermartabat. Saat ini, kemarahan sedang bergulir di wajahnya. Melihat jubah ungu itu tanpa kepala, Lian R. segera berdiri dan memberi hormat, dan berkata dengan hormat, Lian R. temui kepala keluarga Ziji. Padahal Lian R. adalah salah satu pengawal pangeran Lian. Saya merasa sangat tersanjung karena ditinggalkan dengan nama keluarga aslinya, diberi nama keluarga perusahaan oleh pangeran Lian, dan menduduki peringkat kedua dalam hal kekuatan. Ini merupakan suatu kehormatan besar. Namun, dibandingkan dengan jubah ungu dan kepala botak saat ini, identitas Lian R. masih terlalu rendah. Karena kepala botak besar di depanku adalah penguasa kerajaan kemarahan. Di kerajaan kemarahan, ada juga tujuh sekte teratas. He Tianzong juga merupakan kekuatan pertama yang layak mendapatkan reputasinya, dan statusnya sangat terpisah. Patriark Ziji melirik ke arah Lian R, pergi ke pintu ruang rahasia, berdiri diam, dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingin melihat Tuhan. Lian R. menganggupkan kepalanya dan berkata dengan hormat, mohon tunggu sebentar. Tuhan sedang marah, mohon tunggu sebentar. Dia baru saja dipukul oleh pangeran Lian, karena takut kemarahan sang pangeran pun belum hilang. Saat ini, jika Anda terkena lagi, Anda akan kehilangan nyawa. Namun, Patriark Ziji sangat tidak sabar. Dia berkata dengan wajah hitam dan suara yang dalam, jangan buang waktu. Kursi ini memiliki hal-hal yang sangat penting. Lian R. tidak berdaya, jadi dia harus maju dan melaporkan, saya ingin melapor kepada Anda, Tuhan Ziji. Di ruang rahasia terdengar suara pangeran Lian, biarkan dia masuk. Lalu pintu kamar terbuka perlahan. Lian R. melirik dan melihat pangeran Lian duduk di kolam para dewa. Dia tenang, dia merasa lega. Patriark Ziji melangkah ke ruang rahasia, langsung menuju kolam suci, dan membungkuk kepada pangeran Lian. Sampai jumpa, Tuhan. Pangeran Lian melambaikan tangannya dan menutup pintu kamar rahasia. Dia memandang Patriark Ziji dengan bermartabat dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah mendengar beritanya? Satu-satunya teman tuanku adalah naga ungu. Tidak peduli apa arti hewan bernama Tian Xing itu, betapa kuatnya ia. Dia membunuh Longfen, musuh hidup dan matiku. Aku akan mengambil orang kuat di gerbang kita dan membunuhnya di pegunungan Dewa Penguburan, dan menghancurkan hewan itu menjadi beberapa bagian. Suasana hati Patriark Ziji sangat bersemangat, nadanya sangat marah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan sang pangeran mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Ziji, tentu saja, aku tahu bahwa kamu dan Longfen adalah saudara. Wajar jika kamu ingin membalas dendam pada Longfen. Tapi Longfen dan kedua belas Dewanya dibunuh oleh Tian Xing. Kekuatan anak laki-laki itu jauh di luar perkiraan kami, dan pasti ada cara dan rahasia yang tidak diketahui. Bahkan jika Anda mengambil pelindung Dharma dan sesepuh untuk mencegatnya, Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Patriark Ziji suaranya tegas, saya yakin meskipun bocah itu membunuh Longfen, dia tidak akan menang dengan mudah. Dia pasti terluka parah. Gunung Dewa Pemakaman sangat berbahaya. Bocah itu tidak akan pernah melanjutkan perjalanannya. Dia akan bersembunyi di dalam gunung untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika Anda menemukan Ben saat ini, Anda akan menemukannya sudah mati. Pangeran Lian mengangguk sedikit dan berkata, ya, analisis Anda sangat masuk akal. Namun, pegunungan pemakaman sangat luas, dan anak laki-laki itu sangat berhati-hati dan licik. Di mana kamu bisa menemukannya? Jika Anda mencari secara terpisah, Anda akan ditangkap olehnya, dan Anda mungkin akan dipecah olehnya satu per satu. Sudahkah Anda mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini? Ini, Patriark Ziji tiba-tiba berhenti berbicara dan menunjukkan sedikit rasa malu di matanya. Dia baru saja menerima berita kematian Longfen. Dia marah sekaligus sedih. Dia bergegas menemui Pangeran Lian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu? Bahkan Sang Pangeran kemudian berkata, Tiang Ungu, saya dapat memahami suasana hati Anda, mengapa saya tidak ingin membuatnya frustrasi? Tetapi kita telah gagal dua kali. Kita harus belajar dari pengalaman kita dan tidak pernah bertindak gegabuh lagi. Jika tidak, kita tidak hanya akan melakukannya tidak dapat mencapai keinginan kita, tetapi akan menjadi semakin pasif. Patriark Ziji mengatupkan bibirnya dan mengangguk, apa yang Tuhan ajarkan kepada saya adalah bahwa saya benar-benar tidak memikirkannya. Pasti Tuhan sudah menanganinya dengan itu, dan saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Wajah Pangeran Lian Muram dan adanya serius, pegunungan pemakaman sangat luas dan berbahaya, jadi tidak cocok untuk medan perang. Hanya kerajaan kemarahan, di bawah kita pengendalian dan pengawasan, bukan hanya medan perang yang sangat baik, tetapi juga tempat pemakamannya, kali. Ini, saya ingin mengumpulkan semua kekuatan, menyusun jaring langit dan bumi, mengumpulkan pedang untuk membunuh para dewa, dan memberinya pukulan fatal. Sekali Anda melakukannya, Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Patriark Ziji terinfeksi oleh momentumnya yang kuat. Matanya cerah dan bersinar, dia menekankan poin-poin penting dan berkata, Tuhan berpandangan jauh ke depan dan pasti akan berhasil dalam satu pukulan. Pangeran Lian melambaikan tangannya dan berkata, kembali dan tunggu perintah raja. Ziji Zong menurut, dan kemudian bertanya, Tuhan, apakah Anda benar-benar tidak berencana mengirim seseorang untuk membunuh anak laki-laki di pinggiran pegunungan dewa pemakaman? Bagaimana? Jika kita menunggu dan melihatnya, dan dia terluka parah. Pangeran mencibir, kesempatan ini sangat tipis, dia tidak sebodoh itu. Namun, raja akan mengatur orang-orang dari Sekte Api Suci dan Istana Changlang untuk menyergap di tepi pegunungan dewa pemakaman. Bunuh dia, itu yang terbaik. Bahkan jika kamu tidak punya kesempatan untuk membunuhnya, kamu bisa memantau pergerakan dan jejaknya. Sang Patriark Ziji merasa lega dan dengan cepat membungkukan tangannya dan berkata, Tuhan benar-benar bijaksana. Dia sudah menguasai keseluruhan situasi dan berpandangan jauh ke depan. Setelah menyanjung beberapa kata, Patriark Ziji membungkuk untuk pergi dan keluar dari kamar rahasia. Di ruang rahasia, hanya Pangeran Lian yang tersisa, dan dia kembali diam. Dia mengorbankan beberapa slip diok komunikasi, dan memasukkan beberapa pesanan ke dalam slip diok dan mengirimkannya ke orang yang berbeda. Beberapa. Keping batu diok direduksi menjadi beberapa cahaya ajaib dan menghilang dengan cepat. Bahkan wajah Sang Pangeran pun tanpa ekspresi dan bergumam, jika tidak, maka kamu harus melakukannya. Begitu kamu melakukannya, kamu dapat melakukan yang terbaik. Saya harap, Kerajaan Kemarahan ini adalah tempat pemakamannya. Dia tidak boleh diizinkan melintasi Kerajaan Kemarahan dan memasuki wilayah Kerajaan Api Besar. 3106. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Setelah 15 hari menjalani terapi olahraga, cedera Lin Sui dan Zen Hong pada dasarnya bukan masalah besar. Semuanya selesai sembuh dan pergi ke ruang pertemuan kapal perang Sensu. Yu Nyao dan Jike masih berada dalam ruang waktu pagoda yang terdistorsi, diam-diam berlatih dalam pengasingan. Dengan sumber daya yang sangat kaya, mereka dilengkapi dengan kekuatan pohon api darah, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dalam setengah bulan terakhir, mereka telah berlatih selama dua tahun dalam distorsi ruang dan waktu. Ji Tian Xing juga sama. Dalam dua tahun terakhir, dia telah memurnikan semua dewa dari lebih dari 10 orang kuat di He Tianzong. Tidak hanya menyerap kekuatan suci yang sangat besar, tetapi juga menyempurnakan 29 jenis hukum Sinto. 29 prinsip ini pada dasarnya adalah prinsip Sinto yang hanya bisa diamalkan oleh Raja Dewa. Kebanyakan dari mereka berasal dari Longfen. Selain itu, sebagian besar hukum Sinto yang dikuasai oleh 12 dewa memiliki tingkat yang rendah, dan kemanjuran serta kekuatannya tidak terlalu menonjol. Ada banyak aturan Sinto tingkat tinggi, kuat dan efektif yang dikuasai oleh Longfen. Ini sangat menguntungkan Ji Tian Xing dan memperoleh banyak keuntungan. Saat ini, ia telah menguasai sebanyak 280 hukum Sinto. Ini angka yang buruk. Di seluruh kekaisaran, tidak ada orang kuat yang bisa menguasai begitu banyak hukum Sinto. Sekalipun ada lebih dari 200 undang-undang, hal itu jarang terjadi. Dalam ingatan Ji Tian Xing, dunia dewa ribuan tahun yang lalu. Umumnya, hanya mereka yang kuat dalam Raja Dewa yang dapat menguasai lebih dari 200 hukum Sinto. Di era ini, meskipun level keseluruhannya lebih tinggi dari masa lalu, perbedaannya tidak akan terlalu besar. 280 prinsip hampir sama dengan satu atau dua raja kecantikan yang kuat. Efektivitas tempurku tiga kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sayangnya dia gagal menembus tujuh level dan menjadi Raja Dewa yang unggul jika. Tidak, ia seharusnya tak terkalahkan di bawah Raja. Ji Tian Xing menyelesaikan latihannya dan bergumam pada dirinya sendiri, sedikit menyesal. Tapi dia juga mengerti bahwa kekuatannya terlalu buruk untuk ditembus dibandingkan Dewa lainnya. Jika tidak ada peluang besar, saya khawatir akan sulit untuk melangkah ke tujuh alam dan menjadi Raja Dewa tertinggi. Dia menghitung waktunya, dan sudah waktunya bagi semua orang untuk pulih, jadi dia meninggalkan ruang terdistorsi. Sua. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Ji Tian Xing kembali ke kamar rahasia. Dia menyingkirkan pagoda Jue 9 hari 10, meninggalkan ruang rahasia, dan pergi ke ruang konferensi sendirian. Yu Nyao dan Jike masih dalam masa kritis dalam berkultivasi, sehingga tidak layak untuk meninggalkan celah tersebut untuk saat ini. Ketika Ji Tian Xing tiba di ruang konferensi, Lin Sui, Zhen Hong, dan Sui Huan sudah menunggu. Ketika dia sampai di aula, dia melihat ke semua orang. Ji Tian Xing berdiri diam di aula, melihat semua orang menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pipinya dan merapikan pakaiannya. Apa aku punya bunga di wajahku? Atau pakaian yang salah? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Mendengar lelucon ini, semua orang terkekeh. Lin Sui menatapnya dengan mata membara dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, bagaimana perasaanku bahwa wajahmu kekuatanmu telah meningkat pesat? Zhen Hong juga menganggup dan setuju, alam kekuatan dan nafas Childe tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Setelah perawatan pintu tertutup ini, luasnya seperti lautan surga dan seluas langit berbintang. Jin Zuosi berkata sambil tersenyum, Nak, kamu tidak boleh menerobos alam lain. Jika kamu menembus satu level setiap bulan, kamu akan menjadi raja para dewa ketika kita memasuki kekaisaran. Pada saat itu, kamu akan langsung menyapu seluruh kekaisaran Dayan dan mengambil alih tahta kaisar. Di luar, kata-kata seperti itu tabu dan bahkan dihukum. Pada kesempatan biasa, utusan Jin Zuoyu tidak mungkin mengatakan apapun dengan santai. Tapi ini adalah kapal perang Lin Sui, dan orang-orang adalah teman yang mengalami pertempuran hidup dan mati bersama-sama, sehingga mereka tidak memiliki banyak keraguan. Jitiansing melambaikan tangannya dan terkekeh sebulan untuk menembus keadaan yang berat. Bagaimana hal itu bisa dilebih-lebihkan? Jika roh jahat tersebut benar-benar muncul, mereka pasti menjadi musuh publik di seluruh dunia. Ada pun posisi kaisar kekaisaran Dayan. Semuanya telah menjadi raja para dewa yang kuat. Siapa yang bisa memandang tafta belaka? Kita harus melihat seluruh wilayah Tianbei dan menjadi penguasa domain semua dewa. Bahkan, untuk mendominasi seluruh benua Hautian, untuk menjadi penguasa seluruh benua. Ola Dewan terdiam sesaat. Mereka semua menatap Jitiansing dengan ketakutan. Jelas sekali, bagi Jitiansing, lelucon semacam ini biasa saja. Namun bagi semua orang, hal ini diluar imajinasi dan menakutkan. Apa yang dimaksud dengan penguasa wilayah Tianbei dan penguasa benua Hautian? Ini adalah tingkat yang tidak dapat disentuh atau dibayangkan orang. Seluruh kerajaan Dayan cukup luas untuk semua orang. Untuk menjadi kaisar dari kerajaan besar, ia sudah menjadi orang yang hebat. Setelah sekian lama, semua orang kembali sadar dan menghirup udara dingin satu demi satu, mengirimkan seruan dan emosi. Ya Tuhan, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak takut dengan hukuman Hautian? Lin Sui menatapnya dengan takjub di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahunya. Kamu adalah orang paling gila di dunia. Kami tidak bisa menantikannya. Dewa darah tidak bisa tidak bertepuk tangan. Jin Zuozi dan Suelong Yuxi, bahkan dengan acungan jempol, menunjukkan ekspresi pemujaan yang kuat. Saat kita berani mengucapkan kata-kata heroik seperti Tuan Muda, kita akan mati tanpa penyesalan. Melihat emosi orang-orang, Ji Tianxing menghela nafas dalam hati, aduh, seberapa jauh kamu bisa mengikutiku jika kamu tidak memiliki wawasan dan keberanian ini. Hanya warna merah sejati yang tidak memiliki mulut. Meski begitu, dia juga bersemangat dengan wajah cantiknya yang memerah, dikejutkan oleh darah yang mendidih. Namun dia memandang Ji Tianxing dengan kagum, dan dia memiliki harapan yang kuat di dalam hatinya. Dia berkata dengan tegas, saya percaya bahwa dengan bakat Tuan Muda, kita dapat segera mewujudkan pidato yang luar biasa ini. Jika Anda dapat mengikuti Tuan Muda dan melihat pemandangan wilayah Tianbei dan benua Hautian, itu akan menjadi hal yang paling beruntung dalam hidup ini. Mendengar ini, Lin Sui tidak bisa menahan keningnya dan menghela nafas, aduh, gadis ini, dia sangat gila sehingga dia tidak bisa menahannya. Ji Tianxing mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk diam. Dia berkata, baiklah, luka semua orang hampir pulih, ayo pergi. Jin Zuozi dan Sui Long Yusi mengiakan, dan segera meninggalkan Aula untuk mengendalikan kapal perang. Lin Sui, Zhen Hong, dan Sui Huan tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka ada di sekitar Ji Tianxing, menanyakan tentang wilayah Tianbei dan benua Hautian. Apakah itu dari Tianbei Yu? Tuan muda, bisakah Anda memberitahu kami tentang pola wilayah Tianbei dan benua Hautian? Nak, bagi kami, Raja Tuhan adalah orang kuat dan besar yang paling tidak bisa dicapai. Tapi sepertinya kamu tidak terlalu bereaksi terhadap Raja Dewa. Pernahkah kamu melihat Raja yang kuat? 3107. Kata-kata Lin Sui dan True Red membuat Ji Tianxing sedikit sedih. Tapi mudah untuk memikirkannya. Aktivitas Zhen Hong dan Sui Huan terbatas pada wilayah sekitar kerajaan Sui Yan dan tidak pernah meninggalkan Kekaisaran Dayan. Lin Sui Suan berpengetahuan luas, tetapi dia hanya datang dari Kekaisaran T.I.A.N.Y.A.O. ke Kekaisaran Dayan, dan tidak dapat memahami situasi di wilayah Tianbei. Tentu saja Ji Tianxing tidak mengetahui situasi wilayah Tianbei dan benua Hautian. Namun dia telah menyelidiki masalah ini dan mengumpulkan informasi yang relevan. Dia masih memiliki pengetahuan dasar tentang pola wilayah Tianbei dan benua Hautian. Lagi pula, ketika dia tidak ada hubungannya, dia menjelaskannya kepada orang-orang. Wilayah Tianbei terletak di bagian paling utara dari daratan. Lebih jauh ke utara adalah wilayah Laut Matahari Terbenam, yang merupakan wilayah masyarakat laut. Wilayah Tianbei terdengar kecil, namun nyatanya, terdapat lebih dari selusin kerajaan. Selusin kerajaan, ia mengendalikan ratusan dewa dan memiliki ratusan dewa. Menurut kognisi dan ingatan saya, hanya ada beberapa dewa dalam satu wilayah, umumnya tidak lebih dari sepuluh. Selain itu, mereka semua adalah dewa yang lebih rendah, dan dewa menengah sangat jarang. Lin Sui menganggup dan berkata, kami tinggal di distrik Tianbei. Hanya ada beberapa dewa di antara ratusan dewa. Tidak heran kami belum pernah melihat raja dewa. Kerajaan besar belum muncul selama ribuan tahun-tahun. Mendengar itu, Tianbei memang luas dan di luar imajinasi kita. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, wilayah Tianbei sangat luas, tetapi dibandingkan dengan seluruh benua Hautian, itu bukan apa-apa. Lagi pula, ada hampir seratus domain di seluruh benua, dan luas serta populasi setiap domain tidak kalah dengan wilayah Tianbei. Jika Anda melihat seluruh negeri Hautian, tidak ada lebih dari seribu dewa. Samar-samar saya ingat bahwa ribuan tahun yang lalu, tampaknya hanya ada enam ratus dewa. Berapa banyak dewa yang ada sekarang tidak diketahui. Dari ratusan raja dewa, tujuh Chengdu adalah yang terbawah, dan 20,5 persen adalah yang tengah. Sedangkan untuk raja dewa yang unggul, paling banyak hanya setengah persen. Lin, Sue dan dewa ilusi darah Jun semuanya menunjukkan warna seru, yang sangat mengejutkan dan emosional. Zhenhong cukup bersemangat dan bersemangat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nak, bagaimana kamu memahaminya dengan begitu jelas? Apakah kamu ratu para dewa? Atau apakah Anda dari keluarga para dewa? R. J. Tianxing memikirkannya sejenak, lalu berkata tanpa mengubah wajahnya, Tidak, saya hanya suka membaca buku. Aku baru menemukan informasi ini setelah mempelajari banyak buku kuno. Benar merah, oh, anggukan untuk menunjukkan pengertian. Dia juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Lin Sue buru-buru bertanya, Tianxing, dengarkan apa yang baru saja kamu katakan. Apakah hanya ada raja dewa yang kuat di tanah haotian? Lalu mengapa penguasa daratan, yaitu patung-patung yang berdiri di alun-alun kota, disebut Kaisar Dewa Shuro. Kaisar Dewa adalah sejenis gelar bangsawan, atau alam Sinto yang lebih tinggi. Apakah ada alam yang lebih kuat di atas raja dewa? Saat menyebut kata, Kaisar Dewa Shura, tubuh J. Tianxing kaku, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tapi dia tidak menunjukkan warna apapun. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, pertanyaanmu ini sulit bagiku. Ini juga merupakan rahasia yang telah aku cari dan selidiki. Lin Sue mengerutkan kening sejenak, samar-samar mengerti apa. Zen Hong bertanya dengan ragu, Nak, aku sudah berpikir sebelumnya, di dunia seperti apa kita tinggal? Apakah hanya ada daratan hautian di dunia ini? Apa yang ada di luar daratan? Apakah lautan langit yang luas dan misterius? Dia sambil tersenyum dan berkata dengan nada serius, pertanyaan yang kamu ajukan ini juga merupakan rahasia yang ingin segera aku ketahui. Ngomong-ngomong, apakah kamu selalu suka linglung dan memikirkan banyak hal ilusi sebelumnya? R, benar merah leng sejenak, beberapa menganggup malu. Lin Sue dengan cepat bercanda, gadis kecil ini, sangat suka terpesona. Tapi apa yang dia pikirkan bukanlah ilusi, tapi orang-orang di depannya. Pikiran merah sejati terungkap di depan umum, tiba-tiba wajah cantiknya merah sampai ke akar leher, malu tidak bisa membantu. Dia berpura-pura tidak mengerti apa-apa dan jujur seperti latar belakang kayu. Jitian Singh mengangkat alisnya dan berkata kepada Lin Sue dengan wajah serius, kultifasi Sinto kita adalah proses mengetahui langit dan bumi, yang alam semesta, bintang-bintang dan hukum Tao. Kualitas yang paling berharga adalah meditasi yang tenang, membiarkan pikiran berkelana. Pikirkan tentang asal mula langit dan bumi, asal mula alam semesta dan bintang, serta hukum-hukum Tao. Hanya para dewa yang sering berpikir dan menjelajah yang mampu mencapai puncak Sinto. Jadi, jangan mengolok-olok Zen Hong. Mungkin dunia Sinto-nya di masa depan akan jauh lebih baik dari Anda. R. Lin Sue dididik olehnya untuk makan, dan mengerutkan kening dengan sedikit udara. Namun, Jitian Singh berkata begitu dalam dan masuk akal sehingga dia tidak dapat membantahnya. Dewa Jun yang ilusi merah dan darah sejati sangat bijaksana, mengangguk setuju dengan sangat mengagumkan. Lin Sue sedikit tidak yakin, dan Jitian Singh tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan. Wah, kamu harus pergi ke Kekaisaran untuk mati tanpa alasan. Itukah sebabnya kamu ingin mati. Ada apa? Jitian Singh mengangkat alisnya dan bertanya. Lin Sue mengerutkan kening dan berkata, kamu baru saja berkata, tempat apa yang berada di luar tanah Hautian? Apa wilayah di atas Raja Ilahi? Apakah Anda ingin menyelidiki rahasia ini saat Anda pergi ke Kekaisaran Dayan? Jitian Singh menganggup tanpa ragu. Lin Sue dun terkejut dan menatapnya tidak percaya. Dia berseru, kamu, apakah kamu sudah gila? Hanya untuk menyelidiki hal-hal ilusi yang tidak ada hubungannya dengan kami, Anda lari ke Kekaisaran Api Besar dan mati. Dia juga terkejut dan mata serta ekspresinya agak rumit. Meskipun dia menghormati Jitian Singh, dia bersedia untuk percaya dan mengikuti. Namun dia masih tidak dapat memahami latihan Jitian Singh. Hanya Zen Hong yang tidak berbicara dan ekspresinya tidak-tidak banyak berubah. Tampaknya di dalam hatinya, Jitian Singh melakukan apapun dengan benar dan tidak perlu menanyakan alasannya. Jitian Singh memandang Lin Sue dan berkata, saya tidak gila. Saya lebih sadar daripada orang lain. Pertama-tama, hal-hal yang ingin saya selidiki bukanlah ilusi. Informasi ini penting bagi saya dan saya. Mungkin kamu tidak mengerti, tapi aku punya rahasi aku sendiri. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kedua, aku hanya menyinggung seorang pangeran perusahaan. Aku tidak ingin membunuh Kaisar Dayan. Bagaimana aku bisa menyebutnya kematian? Terlebih lagi, bahkan jika saya benar-benar ingin membunuh Kaisar Dayan, itu adalah masalah kepastian. Bagaimana saya bisa mengatakan saya akan mati? Lin Sue, pemimpin hutan, ini adalah keputusan saya dan tidak dapat diubah. Jika menurut Anda itu benar berbahaya dan kamu tidak ingin mati bersamaku, aku akan pergi sekarang dan kita akan berpisah. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksa siapapun untuk mengikutiku untuk mengambil risiko. Lihat Jitian Singh terlihat serius, nadanya sangat serius. Raja Dewa Ilusi Darah sangat khawatir dan bergegas ke pengadilan, menjelaskan, Tuan Muda, jangan marah. Dia tidak bermaksud begitu, Anda salah paham. 3108 Jitian Singh mengabaikan penjelasan Raja Dewa Ilusi Darah dan berbalik. Namun sesaat kemudian, dia masuk ke ruang rahasia dan bermeditasi. Zhen Hong khawatir, jadi dia pergi untuk menghiburnya. Di aula, hanya ada Lin Sue dan Sue Huan Senjun dan mereka tiba-tiba terdiam. Suasananya sedikit canggung. Lin Sue menghentakkan kakinya dengan marah dan mengerutkan keningnya dengan keras. Hah! Bagaimana kamu bisa begitu sombong dan keras kepala? Kamu pikir aku ini siapa? Apakah ibuku tipe orang yang rakus hidup dan takut mati? Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku khawatir berbahaya bagimu untuk pergi ke Kekaisaran Dayan. Kamu baik sekali menjadi hati dan paru-paru keledai. Lin Sue Ki meraung beberapa kata. Raja Dewa Ilusi Darah dengan cepat menghiburnya, membiarkannya tidak marah. Sayangnya Lin Sue tidak mendengarkannya sama sekali dan mengabaikan penghiburannya. Dia berbalik untuk masuk ke ruang rahasia dan tidak keluar. Raja Dewa Hantu Darah berdiri sendirian di aula dan hanya bisa tersenyum pahit tanpa daya. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia harus pergi ke kokpit kapal perang Senzu dan berbicara dengan utusan Jin Zuoyu dan Sue Long Yusi. Siapa tahu, kedua orang itu tidak berkonsentrasi dalam mengemudikan kapal perang dewa, dan mereka bertanya apa yang terjadi. Tuan Dewa Ilusi Darah ini baru saja mengerti, mereka juga mendengar pertengkaran di aula, tetapi tidak begitu jelas. Melihat bahwa mereka sangat tertarik, Raja Ilusi Darah memarahi mereka dengan marah, kamu berkonsentrasi pada mengemudikan kapal perang ilahi. Apa yang kamu lakukan dengan urusanmu sendiri? Ini hanya pertarungan antara Tian Xing dan kepala sekolah kita. Jangan ikut campur. Ini akan membuat mereka marah. Siapa di antara kalian yang mampu membelinya? Jin Zuosi dan Sue Long Yusi mengecilkan leher mereka dan tutup mulut. Bagian selatan Pegunungan Pemakaman dekat dengan perbatasan kerajaan kemarahan. Menurut Akal Sehat, akan ada pasukan besar yang ditempatkan di perbatasan kerajaan Tuhan atau dipatroli oleh Sersan. Namun kawasan ini tidak dapat diakses. Hanya karena Pegunungan Penguburan adalah penghalang alami terbaik antara kedua dewa tersebut. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk melintasi Pegunungan Dewa Penguburan dan memasuki kerajaan kemarahan. Jika seseorang benar-benar melewati Pegunungan dan memasuki kerajaan kemarahan, itu adalah orang kuat yang tidak mampu dimiliki oleh tentara biasa. Tidak ada gunanya menempatkan atau berpatroli. Inilah yang selalu dilakukan kerajaan Furi. Ia tidak mengirim pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan. Selama ribuan tahun, tidak ada kecelakaan. Tapi hari ini, saat matahari terbit, terdapat banyak sekali foto di tepi selatan Pegunungan. Setidaknya 3.000 protos datang ke perbatasan dengan dua kostum berbeda. Para ahli ini ditempatkan di sepanjang garis perbatasan, ditempatkan setiap 100 mil bersembunyi di Pegunungan atau Padang Rumput. Lebih dari 3.000 orang telah membentuk garis pertahanan lebih dari 300.000 mil. Protos dengan baju besi dan jubah menyala terletak di sebelah timur garis pertahanan. Protos dengan baju besi biru es atau jubah biru mengintai di sebelah barat garis pertahanan. Hampir setiap manset dan kerah master disulam dengan tanda khusus melambangkan kekuatan yang dimilikinya. Lebih dari 3.000 master berasal dari dua kekuatan besar, yang satu adalah tanda naiknya api berwarna merah tua, yang lainnya adalah tanda melonjaknya gelombang biru. Jika ada penguasa kerajaan kemarahan di sini, Anda dapat mengenali lebih dari 3.000 penguasa, yang merupakan orang-orang dari Seng Huozong dan Istana Changlang. Semuanya terlatih dengan baik dan menunjukkan kemauan yang kuat serta kekayaan pengalaman terpendam. Dalam waktu satu jam, lebih dari 3.000 master disembunyikan. Baik bersembunyi di bawah tanah, di hutan, atau di padang rumput, orang tidak dapat melihat kekurangannya. Sepintas, perbatasan tersebut masih tetap damai seperti biasanya. Di utara terdapat pegunungan pemakaman yang mengjulang tinggi dan hutan hijau tua, dan di selatan terdapat padang rumput dan daratan yang luas. Pada saat ini, garis pertahanan barat, hutan hijau tua. Dewa parubaya berjubah ungu bersembunyi di pohon kuno yang mengjulang tinggi, bermeditasi dan bernapas dengan mata tertutup. Lubang di dalam pohon tua itu cukup lebar untuk menampung 10 orang. Ada empat dewa parubaya dengan baju besi merah menyala, berdiri dengan hormat dalam barisan. Laporkan kepada kepala keluarga, semua murid sekte kita sudah ada dan telah disembunyikan. Seseorang membungkuh dan membuka untuk melaporkan. Protos parubaya, yang dikenal sebagai patriark, adalah patriark kontemporer dari Seng Huozong, Seng Huyin. Dia masih memejamkan mata, tanpa ekspresi berkata, bagus, tetap di garis pertahanan, begitu target muncul, jangan bertindak gegabuh, segera lapor. Dewa parubaya yang melaporkan berita itu menjawab ia. Raja dewa parubaya lainnya bertanya dengan penuh kebingungan, Tuhan, kami mengikuti perintah Pangeran Cilik, bersembunyi di sini menunggu garis surgawi muncul, sungguh. Tidak perlu memulai. Nada bicara Seng Huyin tenang, Pangeran Cilik bagaimana cara memesannya, kita lakukan saja. Dewa parubaya berkumis itu mengerutkan kening dan berbisik, Tuhan, kami harus mematuhi perintah Pangeran Cilik. Namun, kita tidak boleh terlalu kaku. Kami hanya mengikuti perintah. Jika kita tidak tahu bagaimana beradaptasi, kita tidak akan pernah bisa menjadi sekte kelas 2. Anda dapat melihat bahwa Istana Canglang, seperti kami, adalah kekuatan kelas 2. Tapi mereka pandai memikirkan pikiran Pangeran Cilik, dan selalu bisa memenuhi tugas secara berlebihan, yang sangat diahargai olehnya. Selama 10 tahun terakhir, Istana Canglang telah memperoleh banyak manfaat, dan telah berkali-kali dipromosikan oleh Pangeran Cilik. Alhasil, Istana Canglang kini terjepit menjadi kekuatan kelas 1 dan menjadi salah satu dari tujuh sekte. Meskipun, Istana Canglang hanya dapat menempati peringkat terbawah dari tujuh sekte Kerajaan Kemarahan. Namun, ia juga merupakan kekuatan kelas 1 dengan status lebih tinggi. Sekte Api berbeda. Meskipun merupakan yang terbaik di antara pasukan kelas 2, kekuatan dan statusnya adalah yang kedua setelah Istana Canglang. Bagaimanapun, Seng Huozong adalah kekuatan kelas 2 yang telah dibuang oleh Istana Canglang. Selama ini masyarakat Istana Canglang sangat sombong. Bertemu dengan murid-murid Seng Huozong juga merupakan sikap yang menonjol. Seng Huyin membuka matanya, melirik keempat dewa, dan bertanya, apakah menurut kalian semua begitu? Kempat dewa parubaya menganggup bersama, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Patriark, Anda tidak bisa menyembunyikan bakat Anda lagi. Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai prestasi yang luar biasa. Selama 10 tahun terakhir, Istana Canglang telah membebani kita dengan naiknya air dan perahu. Para murid Istana Canglang banyak mengeluh. Dulu kita sejajar dengan Istana Canglang, tapi sekarang kita diintimidasi di mana-mana. Siapa yang bisa diyakinkan? Tuan, dikatakan bahwa Pangeran Cilik sangat membenci Tian Xing, dan menganggapnya sebagai musuh lama dalam hidupnya. Jika kita bisa membunuh Tian Xing, itu akan menjadi penghargaan besar bagi Tianda. Kita pasti akan melampaui Istana Canglang dalam satu waktu. Jatuh. Senggu Yin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan Long Fan dibunuh oleh anak itu. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk menghadapinya? Raja Dewa Parubaya berkumis dengan cepat menjelaskan, Tuan, kami tidak bertarung langsung dengannya, tetapi mengambil yang murah. Seperti yang kita semua tahu, bocah itu bertarung dengan He Tianzong dari Kerajaan Apidarah. Meskipun dia menang, dia juga membunuh Long Fan dan Selusin Dewa. Namun, dia bukan Raja Dewa yang kuat. Jika dia membunuh seribu musuh, dia pasti akan kehilangan delapan ratus dan dirinya sendiri akan terluka parah. Jika kita bisa, kita akan dibunuh. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, sungguh menakjubkan bisa menangkapnya dan memberikannya kepada Pangeran. 3109 Setelah sekian lama mendengarkan teguran itu. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat perubahan status Sekte Api Suci dan Istana Canglang. Ia juga iri dengan tipu daya Istana Canglang dan meremehkan kata-kata cerdik Istana Canglang di depan Pangeran Cilik. Namun pengaruh Keraton Canglang semakin kuat. Fakta yang tak terbantahkan juga adalah bahwa seluruh aspek Istana Canglang telah menstabilkan Sekte Api. Dia juga telah berpikir berkali-kali bahwa ada cara untuk menyenangkan Pangeran Cilik dan mengupayakan lebih banyak sumber daya dan kepentingan untuk Sekte Api Suci. Namun sayang, situasi amukan sangat tenang, dan ia belum menemukan peluang apapun. Kini kesempatan itu akhirnya datang. Monster bernama Tian Xing muncul di negara tetangga, yang tidak hanya membunuh semua pembangkit tenaga listrik He Tianzong, tetapi juga membuat Pangeran Cilik menderita kerugian besar dan menjadi musuh hidup dan mati. Seng Huyin juga tahu bahwa kesempatan seperti ini jarang terjadi dalam seratus tahun. Selama Anda bisa membunuh Tian Xing atau mengepungnya, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Setelah menyelesaikan masalah jantung Wang Ye, Seng Huozong akan mampu terbang ke langit. Hanya masalah waktu sebelum Istana Canglang dilampaui. Hampir untuk pertama kalinya, dia ingin menganggupkan kepala dan menyetujuinya. Tapi dia selalu berhati-hati. Sekalipun kepentingannya diutamakan, ia juga harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan jelas. Wang Zong adalah orang yang kuat, tetapi dia yang memiliki kekuatan untuk membunuh yang kuat dapat memenangkan terang. Level yang kuat ini, meski terluka parah, masih sangat mengerikan. Saya khawatir ketika saatnya tiba, orang-orang kuat dari Sekte Api Suci akan menyerbu masuk dan gagal memahami garis surgawi, tetapi mereka akan menderita banyak korban. Kalau begitu, Sekte Api akan tamat. Melihat keheningan Senguyin, keempat dewa itu menjadi cemas dan tidak bisa menahan diri untuk membujuknya lagi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Tetapi seperti kata pepatah lama, kekayaan berada dalam bahaya. Jika Anda tidak mengambil risiko, bagaimana Anda bisa menjadi kaya dan mulia? Untuk bermalas-malasan selama bertahun-tahun ini, kami memiliki banyak keterampilan, tetapi tidak ada tempat untuk digunakan. Sekarang tidak mudah untuk menemukan peluang. Jika kami tidak bekerja keras, kami akan menyesal seumur hidup. Orang-orang di Istana Changlang bisa berpikir dari apa yang dapat kami pikirkan. Tuhan, Anda harus mengambil keputusan secepatnya. Jika satu-satunya kesempatan pelayanan berjasa ini dirampok oleh Istana Changlang lagi, kami Seng Huozong tidak akan pernah maju. Patriark, ini bukan hanya arti dari empat kami para tetua, tetapi juga keinginan banyak murid. Keempat tetua berbicara satu demi satu, yang sangat berisik. Senguyin sedikit kesal dan ragu-ragu. Sekarang dia mengambil hatinya dan membuat keputusan. Diam. Dia berbicara dengan suara serius, dan keempat tetua terdiam dan menatapnya dengan gugup. Senguyin menatap keempat pria itu, wajahnya agung, dan nadanya rendah, perintahkan untuk turun dan biarkan semua orang berjaga. Segera. Setelah Anda menemukan jejak anak itu, segera kirimkan sinyal, lalu serang dan blokir dengan segenap kekuatanmu. Selama kamu berhasil menghentikan anak itu, aku akan menghadiahimu atas jasamu. Jika kamu dapat menangkap anak itu hidup-hidup, aku akan memberimu banyak penghargaan. Mendengar kata-kata ini, keempat tetua semuanya senang dan menunjukkan senyuman mereka. Tuhan itu bijaksana. Ya, bawahanku, aku akan memberi perintah. Susrain, kebangkitan sekte api suci kita penuh harapan. Tiga dari mereka sangat gembira dan segera berbalik untuk memanggil mereka. Hanya Raja Dewa Parubaya berkumis, setelah merenung sejenak, berkata, tunggu sebentar, semuanya. Dia menghentikan ketiga tetua yang hendak pergi, dan kemudian berkata kepada Senguyin, Tuhan, karena Anda telah memutuskan untuk mengambil kesempatan ini, Anda tidak bisa hanya menunggu kelinci menunggu pohon. Kita harus berinisiatif menjelajahi bagian dalam gunung pemakaman dan mencari jejak anak laki-laki itu, sehingga kita bisa mengambil inisiatif. Jika tidak, jika kita menemukan anak itu, orang-orang Istana Changlang akan datang mengganggunya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar ingin mengambil pujian, saya khawatir kita tidak bisa mengambil Istana Changlang. Mendengar ini, ketiga tetua itu tertegun sejenak dan memandang Senguyin satu demi satu. Jelas, mereka juga merasa masuk akal dan berharap Senguyin akan mengambil keputusan. Senguyin mengerutkan kening dan berpikir bahwa dia akan tetap mencoba yang terbaik. Kemudian perintah berlanjut, dan setiap diaken memimpin 50 murid untuk membentuk sebuah tim kecil. Sebanyak 30 tim maju menuju gunung pemakaman pada saat yang bersamaan. Setiap tim berjarak 500 li. Apa yang bisa kita lakukan untuk satu sama lain? Senguyin menyesuaikan penempatannya, dan keempat tetua dengan cepat menyampaikan perintah tersebut. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.500 murid Sekte Api Suci dibagi menjadi 30 tim dan diam-diam melangkah ke gunung jajaran Dewa Penguburan. Mereka semua bersemangat, mencari sekeliling dengan waspada, siap untuk bergegas. Dan Senguyin dan empat tetua terbang melintasi langit secara sembunyi-sembunyi, memantau pergerakan 20 ribu li. Tanpa sadar, setengah jam berlalu. Orang-orang dari Sekte Api Suci meninggalkan garis perbatasan dan memasuki pegunungan Funhen sejauh lebih dari 10 ribu li. Pada saat yang sama, di pinggir gunung pemakaman, murid-murid istana Changlang masih bersembunyi di hutan, padang rumput, dan bawah tanah. Ada cahaya gelap di dalam gua. Seorang wanita parubaya dengan gaun panjang berwarna biru es dengan kulit biru tua dan wajah kurus sedang duduk di atas panggung teratai tepi es. Tujuh protos parubaya dengan baju besi biru es berdiri di dalam gua dengan mata terfokus pada wanita parubaya. Seseorang membungku untuk memberi hormat dan dengan hormat melaporkan, kepada penguasa istana, segala sesuatunya benar-benar di luar dugaan Anda. Orang-orang Seng Huozong tidak berpegang teguh pada garis perbatasan, dan benar saja, mereka memasuki pegunungan Dewa Pemakaman. Pria kekar lainnya berkata dengan lantang, Tuan Istana, Sekte Api Suci telah ditindas oleh keluarga kami selama ini, dan dia telah mencari peluang untuk melakukan perbuatan baik dan menyenangkan pangeran cilik. Mencegat Tian Xing dari negara tetangga. Apakah kita benar-benar ingin menunggu kelinci dan menyaksikan Sekte Api Suci mengambil pujian untuk itu? Seorang pemuda tampan dengan wajah dingin dan temperamen dingin juga mulai membujuknya, Tuan Istana, kami lebih baik daripada Sekte Api Suci dimanapun. Kami tidak boleh ketinggalan dalam hal ini, apalagi memberi mereka kesempatan untuk menyerah. Bawahan saya bersedia memimpin 300 murid ke Gunung Dewa Pemakaman untuk secara aktif mencari keberadaan Tian Xing. Beberapa tetua lainnya juga membuka mulut dan meminta perintah dari Bapak Bangsa. Tuan Istana, bawahannya bersedia memimpin para murid elit untuk mencari jejak Tian Xing. Tuan Istana, bawahanku juga bersedia pergi. Mendengar perkataan para sesepuh, empu istana Changlang masih memejamkan mata dan terlihat sangat tenang. Setelah beberapa saat keributan, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata, semakin cemas kamu, semakin besar kemungkinan kamu melakukan kesalahan. Kami telah menjadi salah satu dari tujuh sekte yang lebih unggul dari sekte Api Suci. Mengapa harus kita bersaing dengan mereka? Apakah kamu tidak kehilangan identitasmu? Terlebih lagi, jika pemuda jahat bernama Tian Xing begitu mudah untuk dihadapi, bagaimana dia bisa menjadi musuh lama pangeran cilik? Mendengar ini, ketujuh tetua terdiam. Penguasa Istana Changlang kemudian berkata, sekte Api Suci sedang terburu-buru, biarkan mereka maju dulu. Ketika mereka berdua dikalahkan, kita akan meraup keuntungan dari orang bijak, dan kemudian kita akan melakukan apa yang bisa dilakukan orang bijak. 3110. Malam itu gelap dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Tidak ada bintang di langit. Kapal perang yang gelap, seperti bayangan hitam, menembus langit malam dan berlari kencang di Pegunungan Dewa Pemakaman. Jin Zuoyu dan Suelong Yusi berdedikasi untuk pengoperasian Sensu. Melihat langit gelap di depan, Jin Zuoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika kamu pergi 50 ribu mil lebih jauh ke selatan, kamu akan bisa terbang keluar dari Pegunungan Dewa Penguburan dan memasuki Kerajaan Api yang marah. Saya belum pernah meninggalkan Kerajaan Api Darah dalam hidup saya, dan saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Apa perbedaan kedua negara tersebut? Utusan Kanan Naga Darah berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah dewa di bawah kekuasaan Kerajaan Besar. Berapa banyak perbedaan yang bisa terjadi. Hanya saja negara ini sedikit lebih makmur, dengan lebih banyak populasi dan orang-orang yang lebih berkuasa. Itu benar. Jin Zuosi menganggup dan berkata dengan sedikit emosi, saya hanya melihat area terlarang sampai saya berkendara di Pegunungan Dewa Pemakaman akhir-akhir ini. Mereka diserang beberapa kali setiap hari, dan mereka semua adalah dewa di Kerajaan Tuhan, dan mereka juga bertindak dalam kelompok. Untungnya, kami berada di kapal Senzu, dan ada banyak orang kuat bersama kami. Jika Anda melintasi Pegunungan ini sendirian, Anda akan mati seumur hidup. Sekali lagi, Kaisar tidak akan bisa berjalan tanpa senyuman. Hanya orang kuat seperti pemimpin Sekte dan Putra Tian Xing yang dapat meninggalkan ke Kaisaran Dayan dan melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Tianbei. Keduanya mengobrol, dengan sedikit emosi di hati mereka. Pada saat ini, Jin Zuosi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, pelan-pelan 5.000 mil di depan, sepertinya ada banyak foto yang sedang beraksi. Utusan kanan naga darah juga penuh kewaspadaan. Setelah melepaskan akal ilahi untuk menjelajah, dia tampak berwibawa dan berkata, Ya, saya mendeteksi 9 protos, hampir 300. Sepertinya mereka sedang mencari apa. Jin Zuosi berkata tanpa ragu-ragu, pelan-pelan dan diamlah disembunyikan. Saya akan memberitahu kepala sekolah dan tuan muda Tian Xing. Utusan kanan suelong mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum ringan, Jangan gugup. Saya sudah menjelajahinya. Orang-orang itu tidak memiliki banyak ancaman. Delapan Chengdu adalah kekuatan alam dewa surga, selusin raja dewa, dan semuanya adalah dewa yang lebih rendah. Bahkan jika mereka ingin menyakiti kita, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan fregat, itu tidak sebaik kelompok burung dewa bersayap darah yang mereka temui. Sebelumnya, Jin Zuosi mengangguk sedikit dan berkata, Baiklah, jangan beritahu kepala sekolah dan tuan Tian Xing. Itu dekat dengan perbatasan kerajaan kemarahan. Sebaiknya kita waspada. Kedua orang itu bernegosiasi, lalu dengan hati-hati mengemudikan Senzu dan terbang diam-diam melintasi langit malam. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, 4.000, 3.000, 2.000 mil. Akhirnya, ketika jarak antara kedua belah pihak hanya berjarak seribu mil. Nampaknya sembilan kelompok protos telah menemukan kapal perang yang tak terlihat, dan mereka berkumpul satu demi satu, mendesak kekuatan suci yang kuat untuk melepaskan kekuatan sihir yang melindungi langit dari matahari. Ratusan kekuatan gaib dan metode rahasia membentuk langit pedang dan pedang yang luas, semua jenis binatang gaib, meteor, dan bila cahaya langit terbuka, mengalir menuju kapal perang dewa. Jin Zuo Xi dan Suelong Yu Xi tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga kegembiraan dan harapan yang tidak dapat dijelaskan, dan seluruh tubuh mereka mendidih dengan darah. Hahaha, sekelompok makhluk yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu bisa menembus pertahanan kapal perang Senzu, aku akan kalah. Ayo. Kedua pria itu telah bekerja sama satu sama lain berkali-kali dan bertindak dalam kesepakatan diam-diam. Jin Zuo membuka meriam Senzu dan membombardir sembilan kelompok protos. Utusan kanan naga darah membuka susunan pertahanan kapal perang dewa dan membentuk perisai cahaya berdarah di permukaan kapal perang. Saat berikutnya, hanya terdengar suara, bang-bang-bang, yang meledak satu demi satu. Di seluruh langit, bayangan pedang dan kecemerlangan seni dewa menghantam kapal perang dewa dengan ganas, memercikkan pecahan cahaya dewa yang menghalangi langit dan matahari. Namun, perisai cahaya berdarah di permukaan kapal perang memblokir semua serangan, dan bahkan tidak ada retakan yang muncul. Kemudian, di kedua sisi dan haluan kapal Senzu, meriam dewa yang ganas direntangkan, melepaskan berkas cahaya yang menghancurkan langit dan bumi, dan membombardir sembilan kelompok protos. Bang, boom. Dalam suara yang memekatkan telinga, lebih dari 200 berkas cahaya menembus langit malam dan menderu menuju protos. Meskipun demikian, setengah dari kolom cahayanya hilang, dan meledak di antara pegunungan dan sungai di sekitarnya. Gunung-gunung hancur menjadi reruntuhan, dan bumi terlempar keluar dari lubang dan jurang, terciprat debu yang menutupi langit. Namun separuh cahaya masih menyinari kerumunan sembilan protos. Pada saat itu, foto-foto protos dengan jubah dan baju besi merah menyala dijungkirbalikan oleh kolom cahaya dan daging serta darah mereka berterbangan. Segala macam jeritan melengking, lolongan kesakitan dan sumpah marah meledak di langit malam. Tidak ada keraguan bahwa sembilan kelompok berbaju merah adalah murid sekte api suci. Kekuatan sebagian besar murid hanya tujuh hingga sembilan di surga dan alam Tuhan. Hanya diakon yang memimpin tim yang dapat memiliki kekuatan kerajaan ilahi. Setelah penembakan ini, hampir 300 murid Seng Huozong terbunuh dan lebih dari 30 orang terluka parah. Korban yang begitu besar tidak menyurutkan semangat mereka. Sebaliknya, hal itu membangkitkan keganasan para murid Seng Huozong yang membuat mereka semakin gaga berani dan bergegas menuju kapal perang dewa dengan sembrono. Membunuh. Itu fregatnya. Hentikan. Tian Xing pasti ada di dalam kapal dewa itu. Selama kamu menghentikannya, Tuhan akan mendapat pahala yang besar. Jangan khawatir semuanya. Kursi ini sudah mengirimkan sinyal. Tim lain akan segera datang untuk mendukung. Sang Patriark dan beberapa tetua bertempur di belakang. Kita tidak boleh mempermalukan sekte api suci. Para diaken berbaju besi merah berteriak sekuat tenaga untuk meningkatkan moral murid-murid mereka. Mereka memimpin dan memimpin murid-muridnya untuk bertarung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Sua-sua. Itu juga merupakan cahaya dan bayangan ajaib yang menghalangi langit dan matahari dan mengalir turun seperti semburan air menenggelamkan kapal perang di hutan dan salju. Kapal perang ilahi berputar-putar di langit malam, terus-menerus menyesuaikan sudutnya dan meriam ilahi meledakkan seberkas cahaya kekuatan ilahi dan membombardir para murid sekte api suci. Bang, bang, bang. Cahaya dan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya menghantam kapal sensu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kapal perang itu dikejutkan oleh ledakan tersebut, dan perisai cahaya berwarna darah juga melambai dan beriak dengan retakan. Namun, utusan kanan naga darah terus-menerus memanipulasi susunan besar untuk memperbaiki retakan pada perisai cahaya dan mengisi kembali kekuatan sihir untuk perisai cahaya. Di sisi lain, beberapa ratus berkas cahaya yang dibombardir oleh Tuhan menghantam murid-murid Seng Huozong. Saat, ledakan, suara tumpul meledak, kerumunan kembali memancarkan cahaya terang, memercikkan darah dan tulang ke seluruh langit. Dalam sekejap mata, ada puluhan murid Seng Huozong, dan tulang-tulang tubuh yang dibombardir oleh Tuhan tidak ada. Jika Anda datang dan pergi, Anda akan bertarung selama lima ronde dalam sepuluh napas. Ketika murid-murid Seng Huozong bergegas kesencuan, 80 persen dari mereka tewas dan terluka, dan hanya 50 orang yang masih hidup. Namun, kapal perang itu tidak terluka, tetapi perisai cahaya berdarah itu penuh dengan retakan, dan kekuatannya sedikit melemah. Tetapi, sebelum utusan kanan naga darah memperbaiki perisai cahaya, Seng Huyin dan empat tetua sekte api suci, mereka bergegas kesencuan terdekat dan membuat gerakan berani. Di langit malam di segala arah, lebih dari selusin tim telah menerima sinyal dan datang dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, sencuan akan dikelilingi oleh sekte api suci. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!